Waaaaayy Sa! Oke baby Yes kita kembali lagi di acara Battle of Komik Battle of Komik Asik dangdut semua lu Baik Permis saya metrotv yang tercinta Sudah 2 komik yang tadi Menunjukkan kebolehan nya mengenai apa namanya tadi tema kita cinta Ya tentang masa depan Baik Baik Tolong dibantu ya ini MC baru ya Saya takut gak diperpanjang ini Baik Kalau begitu kita langsung saja untuk beri nama grup ini Lokal dan impor bola tepuk tangan Yes Berikutnya adalah bola tepuk tangan untuk cowok saya yang terlama Bapak Ernest Sabar MC nya mundur Sabar sabar Acara keren-keren MC nya somplak begini Ngondeknya nanggung ya Malam ini variatif ya Ada Arab, ada Cina, ada Batak, ada Centong Variatif kita disini Pahit dan manis kehidupan Gue seorang ayah ya walaupun muka gue ABG banget tapi gue seorang ayah Anak gue umur 2,5 tahun dan gue khawatir sama tontonan anak gue di TV gitu ya Dari dulu sebenernya tontonan di TV itu buat anak-anak gak pernah bagus Ada orang yang bilang gini kasihan anak sekarang Orang-orang dewasa semua lagu-lagu semua lagu orang dewasa gak ada lagu anak Dulu tahun 80-an banyak lagu anak Ada yang mungkin pernah tahu lagu penyanyi zamannya Joshua ya Betul zaman dulu zaman gue kecil banyak lagu anak Banyak sih banyak Tapi apakah mendidik? Coba kita telah beberapa lagu anak ya Kita coba telah beberapa lagu anak Salah satu lagu anak yang paling membekas diingatan gue adalah Abang Tukang Bakso Tau Abang Tukang Bakso? Coba kita lihat liriknya ya Abang Tukang Bakso, mari-mari sini Aku Aku mau beli Masih normal sampai situ teman-teman ya Coba perhatikan lirik terusan ya Abang Tukang Bakso, mari-mari sini Sudah tak tahan lagi Ini bocah nafsu sama Tukang Bakso coba ya Gimana coba nyanyi? Abang Abang Kena kecil gitu Parah banget Udah gitu lagunya Lagu ini Begitu masuk ke ref Kan gini ya Lo masih ingat gak? Baso bulat seperti bola pingpong Kalau lewat Ingat kan? Ah! Gue doang yang tua nih disini Jadi gue aja nyanyi Baso bulat seperti bola pingpong Kalau lewat membuat perut kosong Ya kan? Gitu lagunya kan? Serem banget main liriknya Kalau lewat bikin perut kosong Lo lagi duduk di pan TV Santai-santai gitu kan Tukang Bakso lewat usus Gue mana ya tadi Tukang Bakso nih kerjaannya nih Kosong tiba-tiba perut lo Gak ada apa-apa di dalem Liriknya aneh gak mendidik Gitu gak lo terus udah gitu Dia bilang apa sih Melisa nih lagunya Tidak pakai saus Tidak pakai sambal Juga tidak pakai Kol Kol Mana ada Baso pakai kol Kaga ada Seindi-indinya tukang baso nih ya Ya? Baso paling pakai sawi Ya kan? Pakai toge gak ada Pakai ini bocah gak bisa bedain Baso sama sotohan Bego Aduh Lagu jaman gue kecil gak mendidik banget Ini terus sedang itu ada lagu lagi ini Semut-semut kecil aku mau tanya Apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Coba lo pikir ya Semut dan cacing Cacing itu kalau jalan satu-satu pelan ya kan? Semut kalau jalan kayak anak STM ramean Iya kan? Gak mungkin semut aku cacing Yang ada kelopapasan di tanah cacingnya Woles bro Ampun bang gak Serius berangkat saya terima kasih MC masuk lagi Baik Kalau begitu Dia adalah Yang terakhir Komik kita adalah Satu-satunya orang yang memenuhi panggung Kita panggil Mas Semi Yes MC duduk Pak ya Selamat malam Pahit manis kehidupan ya Gue mau curhat juga Gue juga pernah ya sakit Wah waktu itu gue kena sakit ambeyan Ya Ini agak memalukan tapi ini true story Serius Gue sakit ambeyan Terus sangkin gue gak bisa tahan lagi Gue akhirnya beli ke warung Beli obat warung Gue makan gue sembuh Wah ini obat manjur juga ya Makan langsung sembuh ya Besoknya gue baca dong ya bungkusnya Cara guna Masukkan di dubu Salah pake gue ya Salah pake gue ya Tapi sembuh juga gak apa-apa gitu True story Terus Kalau bicara soal kehidupan gue Gue udah nikah Sebelumnya gue pacaran Nah waktu pacaran sebelumnya lagi Gue ya Terjebak dalam kencan buta gitu ya Karena susah dapet pacar Akhirnya gue kencan buta gitu Ada satu kencan buta yang gue gak Gak bisa lupa Yaitu gue ketemu cewek yang kaya banget Wah ceritanya tuh tinggi banget Gue ketemu sama dia Dia cerita tentang liburan ke Hongkong Liburan ke luar negeri Olahraganya diving Olahraganya bungee jumping Gue diem aja gitu Karena gue gak ngerti olahraga apa itu gitu kan Dia nanya Sam kok lu diem aja Olahraga favorit lu apa? Pingpong gitu Lu gak suka olahraga-olahraga yang bersifat survival Hidup gue udah survival man Olahraga berat Hidup gue udah cukup berat Akhirnya gue gak jadian sama dia Akhirnya gue nikah Ya nikah Bukan dengan dia Dengan istri gue Yang sekarang Gue cocok banget dengan istri gue Yang sekarang ini Kesannya gue mau nikah lagi gak ya Gue cocok banget sama dia Karena dia makannya dikit Jadi kalo gue ke wartak gitu ya Dia selalu Bang Saya nasinya setengah aja Langsung gue bilang dong sama abangnya Bang nasi dia buat saya Cocok banget gitu ya Terus Gue dikaruniai oleh Dikaruniai dua anak Tapi istri gue nganggap Dia punya tiga anak Gue dianggap anaknya Karena gue disebut ke kanak-kanakan Gue gak setuju Gue gak enak Wah gue protes dong disebut ke kanak-kanakan Gue ini gak ke kanak-kanakan Gue ini anak-anak beneran Badannya doang yang bapak-bapak gitu Terus Kalo misalnya dengan istri gue Ya kadang-kadang sering terjadi Ya perselisihan kecil Saling tidak pengertian gitu ya Terutama misalnya dalam hal bertanya Kalo gue nanya istri gue Istri gue selalu jawab dengan marah-marah Kalo istri gue Nanya ke gue Gue selalu jawab dengan pertanyaan lain Jadi seperti ini contohnya Mah lihat jam aku gak Tuh kan Makan yang simpennya tuh jangan sembarangan dong Jamnya gak ketemu sih Gue dimarahan doang Tapi kalo misalnya dia nanya ke gue Pa lihat jam aku gak Terakhir kamu simpen dimana Gue nanya balik gitu kan Jamnya juga gak ketemu gitu kan Selamat malam nama gue Semi Sip Betelabu komik Dangdut lu Para permisah Metro TV tercinta dimanapun anda berada Pasti ingin tahu deh siapa juaranya Apakah tim lokal Atau ke tim imbor Pertanyaan terbesar Akan dijawab Setelah yang mau lewat Indra Yeah Gue menang gue menang gue menang gue Tawang mas Terima kasih.